Halo, Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 200 Ayo kita berlatih 8.7 soal nomor 1 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 1, perhatikan gambar di bawah Ini dia gambarnya Yang diminta tentukan luas permukaan dan volumenya Oke, kita lihat dulu gambarnya Ini adalah 2 buah balok Yang atas ini baloknya lebih kecil Yang di bawah ini baloknya lebih besar Oke, yang kecil ini atau balok yang di atas ini Kak Sari kasih tanda dengan nomor 1 Balok yang lebih besar yang di bawah sebagai balok nomor 2 Untuk menentukan luas permukaan Kita harus mencatat dulu ukuran panjang, lebar, dan tinggi tiap-tiap balok Untuk balok yang atas, ukuran panjangnya 12 cm Lebarnya itu sama dengan yang bawah ini ya Lebarnya 5 cm juga Oke, kemudian tingginya adalah 5 cm Nanti untuk ukuran balok yang besar Panjangnya 18 cm Lebarnya 5 cm Tingginya 6 cm Itu kita catat seperti ini P1, L1, T1 Panjang balok pertama Lebar balok pertama Tinggi balok pertama Panjangnya 12 cm Lebarnya 5 cm Tingginya juga 5 cm Ini P2, L2, T2 Artinya panjang balok kedua Lebar balok kedua Dan tinggi balok kedua Panjangnya adalah 18 cm Lebarnya 5 cm Dan tingginya 6 cm Kalau data ini sudah kita catat Kita siap untuk mengerjakan Untuk yang pertama Kita hitung luas permukaan Cara menghitung luas permukaan Kalau bangunnya ditumpuk seperti ini Gunakan rumus seperti ini Ini dia ya Luas permukaan sama dengan Luas permukaan balok ke satu Ditambah luas permukaan balok kedua Dikurangi dengan 2 kali luas alas balok ke satu Kayak gitu ya Nah, kenapa harus ada dikurangi? Karena ini kan baloknya ditumpuk Kalau balok ditumpuk Berarti ada 2 permukaan yang tidak terlihat Tidak perlu dihitung luasnya Yaitu permukaan alas balok yang kecil ini Yang atas ini Nah, ini ada 2 bagian atas Bagian miliknya balok yang atas Dan bagian bawah Bagian milik balok yang besar Tetapi ini luasnya nanti sama Dikuranginya yaitu 2 kali luas alas balok yang kecil ini Sayang ya Kayak gitu ya pemahamannya Sekarang tinggal kita masukkan Untuk rumusnya ini Luas permukaan balok itu kan Rumusnya 2 kali Panjang kali lebar Tambah panjang kali tinggi Tambah lebar kali tinggi Ini Kak Sari udah catatkan Seperti ini Wow Untuk luas permukaan balok 1 dan luas permukaan balok 2 Rumusnya sama Tetapi untuk panjang lebar dan tingginya Kita kasih notasi Di sini semuanya P1, L1, P1, T1, L1, dan T1 Jadi bacanya gini Luas permukaan balok 1 adalah 2 kali Panjang kali lebar Tambah panjang kali tinggi Tambah lebar kali tinggi Tetapi ini nanti menggunakan ukuran P, L, T yang 1 Kemudian ditambah Luas permukaan balok 2 Rumusnya sama ya 2 dikali Panjang kali lebar Tambah panjang kali tinggi Tambah lebar kali tinggi Tapi ini nanti kita ambil P, L, dan T nya yang 2 semua Gini Kemudian dikurangi Di sini ya 2 kali luas alas 1 Nah luas alasnya itu rumusnya adalah P kali L Berarti 2 kali P kali L P nya P miliknya siapa? Miliknya balok 1 Lebarnya juga miliknya balok 1 Udah Dari sini Dan dari data yang kita catat tadi Tinggal dimasukkan aja angka-angkanya Ini dia Nih Udah kak Cari catatkan semua ya Ini 2 dikali P1 Tadi kan panjangnya balok pertama adalah 12 Dikali lebarnya balok pertama tadi 5 Jadi 12 kali 5 Tambah P1 kali T1 Panjangnya 12 Tingginya 5 Masih ingat kan tadi? Kemudian tambah lebar kali tinggi Lebarnya 5 cm Tingginya juga 5 cm Jadi 5 kali 5 Kayak gitu Sama Untuk yang balok kedua juga gitu 2 dikali Nah panjangnya adalah 18 cm kan? Dikali lebarnya 5 cm Berarti 18 kali 5 Tambah P2 kali T2 Panjangnya 18 Tingginya 6 Jadi 18 kali 6 Ditambah Lebar kali tinggi 5 kali 6 Dikurangi 2 kali P1 P1 adalah panjangnya balok pertama tadi Yaitu 12 cm Dikali lebarnya balok pertama 5 cm Sebenarnya dari sini Kalian sudah bisa menghitung sendiri ya Tinggal dimasuk-masukkan aja Angkanya 2 dikali Ini Dapat 60 itu dari 12 kali 5 Ya Ditambah Ini juga 12 kali 5 60 Ditambah 5 kali 5 25 Kemudian ditambah lagi 2 dikali 18 kali 5 90 Ditambah 18 kali 6 itu 108 Ditambah 5 kali 6 itu 30 Dikurangi 2 kali 12 Kali 5 itu 120 Sama dengan 2 dikali Nah Angka 145 itu Dari sini 60 Tambah 60 Tambah 25 Yaitu 145 Terus ditambah 2 dikali 228 228 nya Dari sini Ini dijumlahkan semua Hasilnya 228 Jadi 2 dikali 228 Ini Dikurangi 120 Jelas ya Nah Sama dengan 2 kali 145 Adalah 290 Ditambah 2 kali 228 Adalah 456 Dikurangi 120 Hasil akhirnya Yaitu 626 Satuannya Karena ini adalah Luas permukaan Maka satuannya adalah Sentimeter Pangkat 2 Atau disebut Sentimeter persegi Ini jawabannya ya Luas permukaan Bangun gabungan itu Adalah 626 Sentimeter Persegi Selesai Yes Nah sekarang Satu lagi Tegas kita Menghitung Volumenya Nah Kalau volume Gampang Kita gunakan lagi Data yang sudah Kita catat tadi Yaitu P1 12 cm L1 5 cm T1 5 cm Juga Dan P2 18 cm L2 5 cm T2 6 cm Data ini Kita masukkan Kedalam rumus Volume Seperti ini Ini dia Volume Volume Sama dengan Volume Balok 1 Ditambah Volume Balok 2 Gitu aja Kalau ngitung Volume Bangun Gabungan Tinggal kita Masukkan rumusnya Rumus volume Balok Adalah Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Untuk Balok 2 Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Yang Membedakan Panjang Lebar Dan Tingginya Disini Menggunakan Ukuran Balok Yang Pertama Disini Menggunakan Ukuran Balok Kedua Sudah Tinggal Masukkan Angka Angkanya Ini Dia Udah Kak Sari Catatkan Jadi Enak Kalian Bisa Pause Videonya Terus Dicatat Sambil Dihitung Dicek Lagi Ini Kak Sari Jelaskan Untuk Volume Balok Pertama Panjang 12 cm Lebarnya 5 cm Tingginya 5 cm Ditambah Volume Balok Kedua Panjang 18 cm Lebarnya 5 cm Tingginya 6 cm Sama Dapat 300 Dari 12 5 5 300 Ditambah 540 Diperoleh Dari 18 5 6 Sehingga Hasil Akhirnya 300 Tambah 540 Adalah 840 Satuannya Untuk Volume Satuannya Harus Pangkat 3 Jadi Hasilnya Adalah 840 cm Pangkat 3 Ini Selesai Kayak gini Pembahasan Untuk Soal Nomor 1 Kak Sari Buat Sesingkat Mungkin Supaya Kalian Nggak Ngabis Ngabis Gota Tapi Kalau Ada Pertanyaan Boleh Tanya Di Kolom Komentar Untuk Yang Mau gabung Di Grup Masih Bisa Ya Chat Aja Di 081 456 10 9870 Kak Sari Tunggu Nah Kalau Kamu Suka Dengan Cara Penjelasannya Kak Sari Silahkan Video Ini Di Like Di Comment Di Share Ke Teman Teman Yang Juga Membutuhkan Dan Yang Belum Subscribe Boleh Subscribe Sampai Ketemu Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai